Meski namanya tak segelamor PSG, Rene menjelma jadi salah satu tim yang mengejutkan musim 2022-2023. Tim yang berjuluk Lei Hu Zinghua, jadi salah satu tim yang berhasil meredam dominasi PSG di Ligue 1. Sadar bukan tim yang selalu diunggulkan setiap minggunya, Rene tetap pada filosofinya sebagai pemasok bakat ke tim-tim Eropa lainnya. Namun apabila mereka tidak menjual pemain-pemain bintangnya, Rene barangkali bisa menjadi pesaing utama PSG di sepak bola Perancis. Berikut starting eleven suguhkan 11 pemain terbaik apabila Rene tak menjual bintangnya. Kira-kira siapa saja ya? Dari penjaga gawang, Rene pernah memiliki pemain kaliber Peter Cech. Sebelum membangun reputasinya sebagai salah satu keeper terbaik di dunia bersama Chelsea, Cech merupakan keeper muda berbakat di Rene. Ia bermain untuk mereka dari 2002 hingga 2004. Cech yang masih berusia 20 tahun saat itu didatangkan dari klub lokal Republik Ceko, Sparta Praha. Legenda Arsenal itu menimba ilmu di tim muda Rene selama satu musim pertamanya di Perancis. Cech baru menembus squad utama di musim 2003-2004. Ia memainkan 37 laga di semua kompetisi dengan catatan 14 clean sheets, sebelum akhirnya ditebus Chelsea dengan mahar 13 juta euro. Beralih ke back ada Rami Bansepaini. Pemain Al-Jazair ini sudah membela Rene sejak tahun 2016. Namun, kini Remy sudah meninggalkan Rene pada tahun 2019 lalu untuk bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Rene menjualnya dengan mahar 8 juta euro. Kini pemilik satu gelar, Piala Afrika itu masih tergabung dalam squad Mönchengladbach dan telah mencatatkan 99 penampilan dengan torehan 24 gol serta 7 asis. Itu merupakan peningkatan statistik yang cukup apik bagi seorang back kiri. Pasalnya, pada saat membela Rene, Rami hanya mencatatkan 3 gol dari jumlah pertandingan yang sama. Selanjutnya ada tandem Rami adalah Naiev Aguert. Setelah tampil mengesankan untuk Rene dan timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, secara mengejutkan Aguert justru dilepas Rene ke West Ham di musim panas tahun 2022 kemarin. Aguert jadi penjualan termahal Rene saat ini dengan bandrol mencapai 35 juta euro. Meski mengawali musim 2022-2023 dengan cedera, ia nyatanya tampil memukau di ajang Piala Dunia kemarin. Bersama Hakim Ziyeh dan Akraf Hakimi, Aguert membawa The Lion of Atlas mencapai babak semifinal. Sayangnya, kisah dongeng mereka terhenti di tangan Perancis. Apabila Rene tak menjualnya, mungkin Aguert akan menjadi palang pintu yang kokoh di lini bertahan Rene musim ini. Selanjutnya ada Mikael Silvestre sebagai pelengkap trio bag tengah impian Rene. Legenda Manchester United ini merupakan produk asli dari Akademi Rene. Namun pemain sepak bola pelontos ini baru menembus squad utama Rene tahun 1995. Ia jadi salah satu bag muda berprospek cerah saat itu. Namun, Silvestre hanya bertahan tiga musim di Liga Perancis. Permainan lugasnya di lini belakang menarik raksasa Italia, Inter Milan, untuk memboyong sang pemain. Untuk pemain yang baru berusia 20 tahun, 7 juta euro sudah bikin Rene cuan. Permainan Silvestre terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Manchester United dan meraih belasan trofi bergensi. Di sektor gelandang bertahan ada Abdullaye Dokore. Sama halnya dengan Mikael Silvestre, pemain yang kini membela Everton itu merupakan jempolan Akademi Rene. Menimba ilmu sejak tahun 2010, Dokore baru bisa menembus squad utama di tahun 2012. Saat itu usianya baru 19 tahun. Empat tahun membela Lehu Genois, Dokore dilepas ke klub Liga Inggris, Whiteford. Bersama Whiteford, Dokore mengemas 141 penampilan di semua kompetisi sebelum akhirnya hengkang ke Everton pada tahun 2020 silam. Fleksibilitas dan kekuatannya di lini tengah jadi bagian penting Everton dalam meloloskan diri dari jurang degradasi musim lalu. Sebagai lawan main Dokore di tengah ada Eduardo Camavinga. Gelandang muda berbakat yang kini bermain untuk Real Madrid itu juga merupakan produk asli Akademi Rene. Camavinga sendiri menjadi talenta paling berbakat di angkatannya. Rekan-rekannya di Akademi belum ada yang sesukses dirinya sekarang. Camavinga yang menembus squad utama Rene pada tahun 2019 langsung menjadi andalan lini tengah klub Liga Perancis tersebut. Tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian klub-klub top Eropa macam Real Madrid untuk merekrutnya. Bergabung dengan El Real tahun 2021 lalu, Camavinga kini telah mengoleksi satu gelar La Liga dan satu gelar Liga Champions. Untuk mengisi pos gelandang serang, Rene pernah memiliki nama Hatem Ben Arfa. Kita semua tahu bahwa ia merupakan salah satu talenta yang luar biasa ketika bermain di Newcastle United. Ia berhasil menyita perhatian publik sepak bola Inggris melalui skill individu di atas rata-rata. Ben Arfa memang dikenal sebagai kutu loncat karena sering bergonta ganti klub. Dan salah satunya adalah Rene pada musim 2018-2019. Meski hanya semusim, kontribusi Ben Arfa tak bisa diabaikan. Mobilitasnya di lini depan sangat membantu tim saat itu. 9 gol dan 6 asisnya bahkan membantu Rene finish di 10 besar Ligaan. Di saib kanan ada Rafinha. Kepindahannya ke Ellen Road pada tahun 2020 membuat Rafinha dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap muda paling berbakat di Eropa. Ia bahkan sempat menjadi incaran klub-klub papan atas Liga Inggris macam Chelsea dan Arsenal sebelum akhirnya berlabuh ke Barcelona awal musim 2022-2023 kemarin. Tentu jika Rene tahu kalau Rafinha bakal jadi sehebat ini, mungkin ia tak akan gegabah menjualnya. Pasalnya pemain asal Brazil itu baru semusim berseragam Rene. Meski hanya semusim, ia berkontribusi 15 gol Rene dan itu sudah cukup untuk membuat klubnya finish di urutan ketiga klasemen musim 2019. Sementara di kiri ada Ousmane Dembele. Ia jadi nama lain dari jebolan Akademi Rene yang sukses di sepak bola Eropa. Sudah membela Rene sejak tahun 2010, Dembele butuh lima tahun lamanya untuk menembus kuat utama klub yang bermarkas di Roazon Park tersebut. Semahalnya dengan Rafinha, Dembele hanya bermain semusim di Rene, 35 juta euro yang ditawarkan Borussia Dortmund untuk bocah 19 tahun, membuat Rene tak kuasa menolaknya. Meski demikian, kontribusi 12 golnya bersama Rene memang menawan. Untuk pemain seusianya, mencetak dua digit gol dalam satu musim merupakan pencapaian luar biasa. Di posisi second striker ada Ismail Asar. Pemain yang tumbuh di Akademi FC Mets ini bergabung dengan Rene pada tahun 2017. Selama dua musim bersama Rene, Asar membantu tim untuk memenangkan Piala Liga Perancis musim 2018-2019, sebelum akhirnya hengkang ke Whiteford tahun 2019. Tentu apabila Sar masih membela Rene hingga sekarang, bukan tidak mungkin ia mampu menjadi ancaman serius bagi tim-tim Ligaan lainnya. Memanfaatkan kecepatan dan naluri mencetak golnya yang apik, Sar akan sangat bermanfaat bagi Rene. Dan LHG, Dioff akan menjadi ujung tombak dream tim Rene. Apabila Rene tak menjualnya ke Longs tahun 2000 silam, setelah dilepas oleh Rene, Dioff membuktikan diri sebagai salah satu striker paling berbahaya di Eropa. Namanya kian meroket kalau bermain untuk klub-klub Inggris macam Liverpool dan Balton Wanderers. Bayangkan saja apabila kekuatan Dioff berduet dengan kecepatan dari Ismail Asar di lini depan Rene. Mereka akan menciptakan Senegal Connection yang siap menebar ancaman kepada siapapun lawan Rene di Liga Perancis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!